Halo bunda, Assalamualaikum Hari ini bunda Amoy mau berbagi lagi resep kue kering untuk lebaran nanti ya Kue kering yang satu ini sangat ekonomis dan soal rasa ini enak banget ya bun Manis, crispy, garing, pokoknya ini dijamin bikin lagi ya Kue yang satu ini masih jarang banget orang-orang tau dan share di youtube ya bun Bagi yang penasaran langsung saja untuk bahannya 4 butir telur ukuran sedang Jika ditimbang ini beratnya 250 gram ya bun Kemudian 250 gram gula pasir Lalu mixer dengan kecepatan bertahap hingga putih berjejak atau sampai gulanya larut ya Jika bunda-bunda di rumah gak ada mixer bisa juga menggunakan balon wix ya bun Di sini saya mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 5-7 menit ya Jika sudah putih berjejak seperti ini artinya adonan sudah siap untuk kita masukkan bahan keringnya Di sini saya masukkan 300 gram tepung terigu perotain rendah Masukkan secara bertahap dan mixer menggunakan kecepatan rendah ya bun Mixer hingga benar-benar tercampur rata ya Ini tidak usah terlalu lama untuk memixernya ya bun Jika sudah tercampur rata seperti ini Saya kemudian tambahkan setengah sendok teh, soda kue, kemudian mixer dengan kecepatan rendah Sebentar saja ya bun Lanjut masukkan 250 miligram minyak goreng kemasan Dan mixer hingga tercampur rata saja ya Tidak usah terlalu lama Karena nanti jika terlalu lama membuat adonannya jadi matang dan kuenya akan bantat ya bun Mixer hingga tercampur rata saja seperti ini Jika sudah tercampur rata seperti ini Artinya adonan sudah jadi ya bun Dan siap untuk kita cetak Aduk menggunakan spatula seperti ini ya bun Untuk memastikan agar tidak ada minyak yang mengendap di bagian bawah adonannya Masukkan adonan kuenya ke dalam plastik segitiga seperti ini ya bun Agar lebih mudah untuk kita mencetak kuenya Setelah semua adonan masuk ke dalam piping bag Lanjut disini saya siapkan kertas kue ukuran 5,5 cm Ini yang biasa digunakan untuk nastar ya bun Dan susun kertas rotinya di atas loyang seperti ini Tidak selesai ya bun Jika sudah tersusun semua lanjut disini saya potong untuk ujung bagian paperbacknya Kemudian semprotkan adonan di atas kertas kue Disini jangan terlalu penuh ya bun Cukup 3 per 4 bagian Karena nanti kuenya ini akan mengembang dan akan penuh ya Semprotkan adonan kuenya hingga habis dan juga selesai Oke ya bun Disini usahakan saat menyusun kertas kuenya saling berdekatan seperti ini ya Ini tujuannya agar adonan kuenya tidak meluber ke samping-samping dan saling menopang satu sama lain Samping-samping dan saling menopang satu sama lain Jika sudah selesai untuk toppingnya disini saya gunakan wijen ya bun Taburi di atas adonan kuenya hingga selesai Jika sudah selesai untuk toppingnya disini saya gunakan wijen ya bun Langsung saja kita akan panggang hingga matang Sebelumnya disini saya sudah panaskan oven terlebih dahulu ya Panggang kuenya kurang lebih 20-25 menit menggunakan api sedang Jika kira-kira setelah 10-15 menit ini kuenya bisa kita taruh di atas ya agar matang merata di setiap kuenya Kemudian panggang kembali dan jika sudah 15 menit kemudian artinya kue sudah matang Dan berwarna kuning kecoklatan seperti ini ya Dan setelah matang tunggu hingga kuenya dingin lanjut kita masukkan ke dalam toples Kira-kira seperti ini ya bun hasilnya sangat cantik dan juga menarik Ini juga sangat cocok sekali jika dijadikan sebagai ide jualan ya bun Tinggal masukkan ke dalam toples ukuran 500 gram dan susun hingga selesai Oke bunda inilah dia hasil akhir brownies mini keringnya ya Sangat cantik dan juga menarik Dan soal rasa ini dijamin bikin nagih ya Kue yang satu ini favorit buat keluarga ku karena anak-anak ini sangat suka sekali ya bun Sangat cocok sekali jika bunda-bunda ingin dijual kembali ya Di sini untuk satu resepnya menghasilkan 700 gram kue brownies keringnya ya bun Sangat cocok sekali jika dijadikan sebagai ide jualan kue kering lebaran ya bun Karena dari bahannya yang sangat ekonomis mudah didapat dan juga cara membuatnya yang sangat simple dan juga mudah So bunda-bunda wajib coba olahan kue kering yang satu ini Oke bunda cukup sekian video hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Sampai jumpa di video-video terbaru saya berikutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati